Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut adalah panduan cara murid untuk melaksanakan ulangan atau ujian menggunakan CBT pada LMS Mumtaz pertama-tama buka link yang diberikan oleh guru yaitu link LMS Mumtaz Al-Azhar linknya adalah yang ini ya yang ini ini dibuka di browser kalau sudah dibuka akan muncul tampilan seperti ini kemudian masukkan username nya dan password nya kemudian kita klik login oke kemudian untuk ulangan atau ujian pilih test CBT yang ini kita pilih test CBT kita klik nanti akan muncul tampilan seperti ini nah ada 3 baris yang harus diisi yang paling atas ini adalah diisi dengan 6 digit awal nomor virtual account siswa jadi yang ini nanti semua murid angkanya sama yaitu ini ya 8 5 7 2 6 3 kemudian ketik lagi username nya ini saya contohkan username murid dan password nya kemudian kalau sudah klik sign in nah nanti akan muncul tampilan seperti ini kemudian murid memasukkan atau mengetikan token yang sudah diberikan oleh gurunya ya token ujian misal ini token ujian nya ini setiap pelajaran token ujian nya beda-beda nah ini misal saya masukkan token kemudian klik mulai kita klik mulai nah disini ada timernya waktu berjalan mundur waktunya nah disini adalah soalnya jadi dalam satu layar ini ada satu soal ya nah banyak soalnya bisa dilihat disini disini ada contoh ada dua nomor nomor 1 dan 2 nah warna biru ini berarti artinya belum dijawab jadi ketika murid menjawab soal misalnya bunyi pancasila yang sesuai dengan lambangnya adalah misalnya jawabannya yang D kalau di klik maka ini otomatis jawabannya tersimpan dan nomornya berubah menjadi berwarna hijau ya nomor 1 untuk nomor berikutnya bisa klik nomor 2 nya atau bisa juga menggunakan tanda panah yang pocok kanan bawah ini ya atau boleh klik di nomor ujian berikutnya yang masih warna biru jadi ini kita klik nomor 2 nah ini contoh pertanyaan isian nah jadi disini ada pertanyaan keturunan yang mayasa adalah bunyi pancasila sila ke misalnya ini jawabannya 1 nah ketika jawab 1 maka navigasi yang warna biru ini belum berwarna hijau jadi harus disimpan jawabannya ya ini harus di klik simpan baru disini akan berubah berwarna hijau nah ketika sudah hijau semua artinya semua nomor sudah dikerjakan kemudian murid tinggal klik selesaikan ujian ya tinggal klik ini klik kemudian muncul dialog seperti ini ya apakah anda yakin ini makhluk tes nah kalau sudah di checklist kemudian kita klik selesai oke artinya ujian sudah selesai untuk melihat nilainya maka nanti tinggal login lagi nah ini saya sign out dulu oke nanti kembali lihat buka atau login kembali LMS untasnya kemudian lihat disini lihat riwayat ujian CBT ya disini nah disini ada muncul yang baru tadi nilainya adalah 50 ya karena tadi ada dua soal satu pilihan ganda dan satu isian nah yang pilihan ganda jawabannya benar nilainya 50 yang isian belum dikoreksi ya jadi ini adalah kalau ada isian ini nilai hanya nilai pilihan gandanya saja ya atau nilai sementara baik sekian panduan ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati